Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita bakal membahas suatu topik yang tentunya buat kalian para mahasiswa agroteknologi sudah familiar banget sama topik ini. Nah, kira-kira topik apa sih itu? Yuk ikuti terus perjalanan kita pada hari ini. Hai semua, kenalin nama aku Dea dari Agroteknologi 2021. Halo, aku Arsyan Cesar dari Angkatan 2021. Christian, Angkatan 21. Kenalin, nama aku Haina Rahmawati Hakiki dari Agroteknologi Angkatan 2019. Kenalin, aku Rijal Mohamad Suwada dari Angkatan 2020. Kenalin, aku Caca dari Angkatan 2019. Mahasiswa agrotek itu singkatnya gini aja, 90% kita ngerjain praktikum, 10% itu me-time kita sendiri. Gak jauh-jauh dari laprak, kuliah offline, kuliah online, praktikum, dan kumpul sama teman-teman. Beliang, kemudian laprak, kalau gak ada ya tidur, main, ya gitulah. Nah, pasti jelas itu yang paling mencolok ya, praktikum sih. Praktikumnya bejibun-bejibun banyak dah. Dan juga mungkin ya kelas-kelas biasa gitu. Kelas, praktikum, kerjain tugas, organisasi, tidur, makan. Agrotek itu yang pasti sehari-hari itu ngelaprak. Terus kelas juga, terus karena aku udah di semester agak mau akhir, jadi ada penelitian juga. Terus praktikum-praktikum yang udah mulai offline. Terus apalagi ya, ya gitulah seputar kayak lainnya. Mahasiswa agrotek di sini tuh solid-solid. Juga angkatan atasnya juga merangkul adik-adiknya yang bawah seperti kita yang angkatan 21 yang masih baru. Atmosfernya nyaman dan ya enjoy aja. Kegiatan-kegiatan yang ada di agroteknologi, ya kan ada beberapa kegiatan agroteknologi yang banyak partisipasinya. Maksudnya, banyak menampung minat bakatku. Kenal sama teman-teman agrotek tuh seru-seru gitu loh. Kayak kamu kenal cutting gitu, bukan yang senioritas gitu loh. Jadi mereka tuh bisa ngerangkul kalian, jadi kayak teman, kayak gitu. Terus karena kita juga orangnya gak ada yang seneng serius-serius, jadi kalau geguyon tuh enak aja. Ini, mau ngetahui terkait perkembangan pertanian. Yang aku suka pasti praktikum. Waktu praktikum aku bisa kumpul sama teman-teman, bisa bercanda. Nah, kalau itu offline seneng, online seneng. Cuman kalau ujian ya tetap online. Kuliah offline, tapi ya ada satu waktu aku pengen kuliah online. Kayaknya lebih seru offline sih, soalnya bisa langsung paham. Kalau misalnya kuliah sih, online kali ya. Tapi kalau misalnya praktikum, offline sih. Offline sih. Kuliah offline. Manajemennya dari... Aku pake ano sih, Google Calendar. Ya pokoknya ditaruh situ aja. Kayak gitu, dari jadwal ada rapat, kita lihat darinya apa. Terus kemudian kalau ngelaprak nugas mungkin setelah ada rapat gitu. Tentukan prioritas. Lebih ke di siang hari tuh buat produktif, buat mengerjain semua kayak tuntutan-tuntutan itu. Dan untuk malamnya itu baru buat istirahat. Kalau aku dulu sih biasanya tak prioritasin yang deket deadline. Jadi kalau misalnya kayak laporan, aku kan orangnya deadliner banget. Jadi kalau ngerjain tuh harus mepet deadline gitu. Terus kalau misalnya ada kegiatan di organisasi dan ada deadline, yaudah. Bawa aja tugasnya. Tapi sambil bareng-bareng sama temen-temen kayak gitu. Hobi aku keliling kota. Main gitar. Main kayaknya. Olahraga sih kalau aku. Jujur aku sampai sekarang masih gak tau hobi gue apa. Tapi kalau luang gitu ya nge-game, tidur gitu sih. Hobi aku gak jauh-jauh dari musik. Emang suka hobi yang simple sehingga tidak mengganggu aktivitas lain. Setelah waktu padat jalanin hobi, mungkin curi-curi waktu sih. Kalau misalnya agak jenuh gitu ya. Kayak tadi ngomong jenuh ya. Ya akhirnya ya main hobi dikit gitu. Lima menitan gitu. Cara aku buat ngembangin hobi aku sebenarnya gampang sih. Kayak aku buka YouTube, denger-dengerin musik, terus aku ikut nyanyi. Hobi pertama, kuliah kedua. Aduh. Ya itu bingung. Ya paling kalau luang. Tapi waktuku banyak yang luang sih. Jadi banyak tidur. Harus curi-curi waktu juga sih kayak gitu. Me time. Kalau aku kumpul sama temen. Kalau misalnya lagi jenuh, biasanya main game. Gitaran sama ya jalan-jalan gitu sih. Main. Lebih ke bikin mindset sih. Jadi hari ini gak apa-apa. Kita jenuh, kita capek. Tapi besok itu harus ada goals buat kita nyenengin hidup kita sendiri. Main ke kosnya temen. Terus kita tawa bareng. Terus keluar ke kota. Begitulah. Mantap. Agro teknologi keren. Ya udahlah. Cos. Hebat. Terima kasih. Nah, jadi itu tadi nih keseharian dari para mahasiswa agro teknologi. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai selesai. Tunggu konten kita yang selanjutnya ya. See you. Terima kasih.